Halo teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial bernama Mas Fikri. Nah, siapa sosok Mas Fikri? Simak selanjutnya. Oke, halo Mas Fikri. Halo, Rico. Iya, thank you banget Mas Fikri udah bisa hadir di video kali ini. Nah, teman-teman yang belum tau Mas Fikri nih Mas. Sebenernya Mas Fikri itu siapa? Terus kok kita tiba-tiba bisa muncul di YouTube dan dinonton sama teman-teman nih? Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih nih. Saya bisa nongol di channelnya Mas Riko yang luar biasa pastinya. Perkenalkan saya Fikri, saya dari SolusiUKM.com. SolusiUKM.com ini nanti ke depannya kita mau bikin, ini adalah platform yang akan jadi rumah digitalnya para UKM. Oke. Jadi kita nanti akan masukkan, kita akan tawarkan banyak produk digital yang bisa jadi solusi atas kebutuhan UKM di Indonesia. Oke, nah sebelum itu saya mau potong dulu, kita enaknya pesen minum dulu kali ya? Oke, boleh. Oke, yaudah Mas pesen minum ya? Oke. Saya pesen iced tea aja, satu ya? Saya cafe latte. Oke. Thank you ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga Mas, sebenarnya bisa nggak cari sedikit background Mas Fikri ini sebenarnya apa sih di SolusiUKM? Mas Fikri, kan kita mau ngebahas satu produk yang sangat keren, gitu. Oke. Nah, oke, saat ini saya sebagai CMO, jadi di SolusiUKM saat ini kita sedang menawarkan, kita sedang memasarkan satu produk yang luar biasa untuk UKM Indonesia. Ya, saat ini kita lagi eksklusif partnership dengan Accurate. Oke. Nah, dan untuk saat ini kita sedang boost promo untuk Accurate terbaru yang berbasis Android, yang kita sebut Accurate Lite. Accurate Lite. Jadi ini solusi praktis pembukuan untuk UMKM di Indonesia. Nah, buat yang nggak tahu nih, sebenarnya Accurate itu aplikasi apa sih? Accurate itu dari dulu mungkin kita sudah memposisikan diri sebagai aplikasi accounting. Aplikasi accounting yang memang segmentasinya untuk UMKM. Dan ini aplikasi yang tentu saja menawarkan kemudahan buat para pebisnis UKM atau UMKM ya, yang mungkin maunya yang praktis dan nggak mesti belajar akuntansi, tahu-tahu udah jadi laporan keuangan. Dan itu yang kita tawarkan di Accurate ini, Mas Riko. Nah, jadi teman-teman, disini saya mengundang Mas Fikri ini sebenarnya ya karena saya pengen tahu nih buat teman-teman betapa pentingnya laporan keuangan. Jadi saya pengen cerita dikit, Mas. Saya ini sebenarnya pengguna Accurate. Udah sekitar dari 2 tahun yang lalu, ya biasalah ya orang kalau baru mulai kan keuangan berantakan, semua serba sendiri, jadi kayak seorang superman. Akhirnya saya pakai Accurate, kemudian pas banget Accurate ngeluarin fitur terbaru karena Accurate Lite kan? Yes. Kayak gitu. Jadi ya disinilah saya mengundang teman-teman supaya tahu apa pentingnya laporan keuangan. Sekarang gini, banyak teman-teman yang bilang kalau laporan keuangan itu nggak penting. Buat apa? Ribet, susah, gue harus nambah orang lagi buat ngurusin. Emang kenyataannya kayak gitu nggak sih? Mungkin itu juga jadi mindset kebanyakan pebisnis pemula. Atau mungkin juga bisnisnya udah besar, dia masih menganggap itu satu horror ya. Kalau udah ngomongin laporan keuangan, itu terkesankan ribet. Sulit gitu. Padahal pada faktanya ketika kita berbisnis, kita berbicara sebuah angka. Angka itu sangat penting untuk pengambilan keputusan strategis di perusahaan. Let's say misalnya, kita kalau kita nggak pakai angka, kita nggak pakai angka, kita tiba-tiba lihat keuntungan, oh sorry, lihat omset saja, kita udah langsung kredit mobil, langsung kredit rumah. Nah, kita belum tentu kalau secara laporan keuangan, sebenarnya belum tentu dia sudah punya kapasitas untuk nambah cabang, udah punya kapasitas untuk beli aset, udah punya kapasitas untuk nambah karyawan, let's say kayak gitu. Jadi, angka-angka di laporan keuangan, kalau memang nantinya bisa dihasilkan dengan mudah dari Accurate, itu tentu saja akan mendukung keputusan strategis. yang tentu saja berdampak pada masa depan sih perusahaan tersebut, Mas Riko. Empat tahun yang lalu tuh, jadi saya pernah punya bisnis aksesoris handphone nih, sebelum bangkrut akhirnya. Jadi, waktu itu saya punya omset sekitar 1,5 M sampai 2 M sebulan, ya profitnya sekitar 200-an lah gitu sebulan. Dan 200-an itu kan sebenarnya nggak berupa uang doang kan, Mas? Betul. Bisa jadi 200-an itu buat pembelian barang berikutnya. Itu yang teman-teman tuh sering bilang, gue untung sebulan tuh gede tapi uangnya kemana gitu. Tau nggak kayak gitu tuh penyebabnya karena apa gitu. Nah ini pentingnya sebuah laporan keuangan. Ini yang saya bilang tadi, pengambilan keputusan strategis di perusahaan tersebut, kapan kita harus tadi beli aset, kapan kita harus beli ulang stok kita termasuk gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita semuanya pakai kira-kira, Mas Riko. Kalau ada angka kan kita enak nih. Ini angka laporan keuangan membolehkan kita untuk beli aset atau nggak. Untuk berinvestasi lagi mungkin, atau untuk nambah stok mungkin. Tapi kalau misalnya kita nggak ada angka itu, kita langsung ambil keputusan yang tadi boleh dibilang malah jadinya blunder ya. Ujung-ujungnya semuanya malah nambah hutang. Kita giliran bayar ternyata nggak ada uangnya. Artinya angka omset itu kalau kita cuma ngomong jualan bisnis kamu jualannya berapa? Oh, omset saya udah 100 juta. 100 juta itu masih gross. Ya betul. 100 juta masih gross. Kita belum potong lagi, kita nggak tahu tuh. Ada HPP, ya kan? HPP barang tersebut. Ada gaji karyawan, beban operasional, biaya yang masih harus dibayar. Itu penting banget. Kalau itu semua tersaji dalam laporan keuangan, dan apalagi kalau angkanya tersaji dengan mudah sedekat genggaman tangan, dengan accurate light tentu saja. Itu tentu saja nggak akan kejadian yang seperti yang Mas Riko alami tadi. Oke. Nah, tadi saya juga sempat ngobrol juga sama Mas Fikri. Accurate ini sekarang ada 300 ribu pengguna ya? Betul. 300 ribu pengguna. Itu kalau manusia dikumpulin tuh rusuh ya Mas Ya? Betul, betul. Nah, bisa nggak ada satu contoh siapa sih orang yang udah sukses pakai accurate di luar saya ya? Saya kan pengguna accurate nih. Tapi di luar saya ada yang bener-bener dia pakai accurate from zero to hero lah ibaratnya. Oke. Kalau kita sebutin 300 ribu, itu banyak banget ya. Nggak mungkin saya sebutin satu-satu. Artinya segmentasi kita karena UMKM, artinya perusahaan yang mulai dari mikro sampai menengah, menengah ke atas pun kita ada ya. Tapi mungkin supaya relevan dengan topik kita kali ini, lagi ngomongin accurate light nih ya. Salah satunya mungkin saya bisa kasih gambaran, salah satu toko online. Toko online loh ya. Toko online. Toko online yang jual aksesoris, perlengkapan aksesoris biker. Oh, oke. Nah, itu roda2.id ya. Itu toko online yang sudah lama jadi klien kita. Dan bisnisnya dulu mungkin cuma berawal dari jualan di forum jual beli, mulai jualan dari marketplace gitu. Sekarang udah bisa punya toko offline sendiri. Itu karena apa? Karena dia merasa penting banget semua tersaji dalam laporan keuangan. Dia mulai, jadi artinya seperti yang tadi Mas Riko alamin, dia juga mengalami. Kalau nggak pakai laporan keuangan, nggak ada angka laporan keuangan, dia tau-tau beli stok banyak gitu ya. Tapi begitu mau bayar hutang beli stok itu dia nggak tahu nih duitnya kemana gitu. Nah, begitu dia pakai Accurate, itu semua terkontrol. Artinya, ya buktinya sekarang bisnisnya udah bisa merambah dari online to offline. Jadi onlinenya jalan, tokonya juga jalan gitu ya. Nah, jadi ya itu salah satu gambaran pentingnya laporan keuangan. Meskipun bisnisnya baru-baru tahapan mulain gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita pengusaha itu, Accurate ini atau laporan keuangan itu penting itu sebagai parameter kita. Misalkan dari Jakarta mau ke Bandung. Betul. Kita kayak bisa ngitung bensin kita tuh berapa, kecepatannya berapa tuh tersaji di Accurate kan ibaratnya. Betul. Makanya teman-teman pengusaha yang selama ini bilang, males gue pakai laporan keuangan segala macem ya. Inilah buktinya kalau kita pakai laporan keuangan, kita bisa punya parameter. Oke, nah ini minumnya udah datang nih Mas. Wah, mantap. Iya. Oke, makasih Mas. Minum dulu Mas? Yo, yo. Jadi sebenernya saya ngundang teman-teman dari Accurate disini ya buat tahu apa pentingnya laporan keuangan. Karena kebanyakan pemula tuh kan susah kan gak ngerti apa-apa, terus gak tahu omsetnya berapa, pengeluarnya berapa. Tiba-tiba rekrut karyawan banyak, punya barang stok di gudang banyak banget atau gak ada uang ya gitu. Betul, artinya ini hampir dialami oleh sebagian besar pelaku UKM sebenernya. Artinya mereka menganggap angka laporan ya cuma perlu tahu penjualan sama buku bank, di buku bank saldonya ada berapa. Kadang-kadang cuma pakai Excel doang Mas. Iya. Nah ini yang disayangkan sebenernya begini, mereka tanpa mencatat pembukuan, mereka tahu angka saldo di buku bank saja atau buku yang ada di laci mereka gitu ya, sorry, uang kas yang ada di laci mereka. Itu mereka pakai buat bayar makan siang, mereka beli bayar anak sekolah juga dari situ gitu kan. Belum dipisah uangnya. Iya ini artinya penting sekali, penting banget, artinya penting banget kita mulai melek deh. Artinya dengan semua itu sudah tercatat di laporan keuangan, kita bisa dengan mudah mengambil keputusan yang istilahnya strategis dan tentu saja berharap keputusan itu akan men-support perusahaan sampai jangka panjang. Apapun ya keputusannya ya? Tentu saja. Mau dari kayak yang kecil sampai yang besar. Betul, yang kecil tadi seperti kas kecil kita pakai buat bayar makan siang karyawan, atau katakan gini baru mulai, oh omset kita udah 100 juta nih, kita kayaknya perlu karyawan 10. Padahal ada, kalau tersaji secara laporan, 100 juta itu kan masih gross tadi yang kita ngomong tadi. Belum tau bersihnya berapa. Betul, sementara nambah karyawan gaji ternyata udah hampir 50 persennya kan gawat juga. Betul, oke saya pengen tau Accurate jauh lebih dalam lagi, maksudnya di Accurate Lite dan ada soluscamp.com lagi. Nah teman-teman bisa simak video kali ini. Bisnis Anda punya omset puluhan sampai ratusan juta dan punya beberapa karyawan? Berarti Anda masuk ke daftar bisnis kecil di Indonesia atau disebut dengan UMKM. Meskipun namanya bisnis kecil, kami percaya bahwa data yang dikelola pasti bikin pusing, apalagi data keuangan. Accurate Lite datang sebagai aplikasi pembukuan versi lebih ringan dari Accurate Online yang lebih simpel dan fungsional agar membantu lancarnya bisnis kecil di Indonesia. Caranya, buka aplikasi Playstore di Android, cari Accurate Lite pada kolom search dan download langsung. Per bulan cuma 200 ribu loh, Anda sudah bisa mengontrol bisnis dengan software ringan dan pastinya lebih cepat. Dengan Accurate Lite, Anda bisa melakukan pencatatan faktur penjualan, daftar piutang, faktur pembelian, daftar stok barang, scan barcode barang, dan lain-lain. Pas banget kan buat bisnis Anda. Yuk cobain 30 hari gratis. Nah itu dia keren banget. Nah saya pengen tau lebih detail lagi mas, boleh gak share ke temen-temen demoin cara gunain Accurate Lite ini, supaya temen-temen punya gambaran gimana sih cara gunainya, dan bisa gak dibuktiin kalau beneran simpel? Oke, untuk pakai Accurate Lite temen-temen untuk saat ini baru bisa digunakan di handphone yang berbasis Android ya. Kalau untuk iOS coming soon masih. Nah setelah untuk menginstall itu mudah banget, tinggal masuk ke Playstore saja, lalu cari Accurate Lite, dan nanti tinggal install langsung. Oke. Setelah sudah terinstall temen-temen hanya perlu lakukan buat database, buat database saja. Login, sorry login dulu, login lalu bikin database perusahaannya temen-temen. Nah setelah login dan setelah bikin database, tentu saja sudah langsung siap dipakai untuk transaksi. Nah ini saya mau kasih lihat mas Riko nih. Ini dashboardnya ya? Ya ini dashboardnya. Dashboard di Accurate Lite itu sudah sederhana banget, jadi kalau untuk perusahaan yang skala mikro ya, mikro ini udah user friendly banget. Oke. Dan di sini para pebisnis mikro atau UKM ini nggak perlu, nggak perlu apa, nggak perlu banyak tahu akuntansi itu debit credit nih, udah nggak, malah nggak kepakai di sini. Oke. Nah jadi di sini modul atau fitur yang di Accurate Lite ini sudah sederhana banget, kita ada modul penjualan ya, ada fitur untuk mencatat penjualan. Jadi di sini ketika kita bikin penjualan, kita tinggal lakukan pilih pelanggan atau isi pelanggan, lalu catat saja. Di sini juga bisa scan barcode ya, bisa langsung scan barcode barang tersebut. bisa langsung scan barcode nya dan setelah itu tinggal lanjutkan transaksi tersebut sampai jadi struk tagihan. Dan ini bisa langsung print. Bisa langsung print atau bisa langsung, karena bentuknya bisa dibikin juga dalam bentuk PDF. Oke. Nah jadi kalau misalnya teman-teman yang bisnis online, katakan ya, itu invoice banyak dikirim lewat email, nah itu bisa bikin dengan mudah di sini. Nah jadi setelah modul penjualan, modul penjualan kita ada lagi modul pembelian. Di sini tentu saja kalau misalnya teman-teman melakukan pembelian barang ke vendor, dan ini bisa dicatat dengan mudah juga seperti tadi di modul penjualan. Dan tentu saja di dua fitur tadi, penjualan dan pembelian, itu tentu saja akan relevan dengan fitur stok. Stok barang kita di sini. Jadi kalau penjualan sudah otomatis potong stok, kalau pembelian sudah otomatis nambah stok. Dan setelah selesai transaksi, itu sudah bisa langsung lihat laporan keuangannya. Mas Riko. Jadi otomatis. Dan ini kita nggak perlu tahu debit kreditnya. Jadi sudah langsung bisa lihat laba rugi hari ini berapa, seperti itu. Lalu neraca. Nah buat UMKM for your information, kalau bisnisnya teman-teman mau ngajuin kredit, ini yang ditanya laporan keuangan neraca dulu nih. Nah kalau misalnya sudah pakai accurate light, ini bisa langsung print out, bawa ke bank misalnya gitu ya. Itu sudah bisa langsung dapat pinjaman dana. Dipermudah lah intinya. Oke. Dan di sini ada lagi satu fitur di laporan barang terlaris. Jadi kalau tadi kasusnya Mas Riko tau-tau stok barang banyak nganggur di gudang, nggak kejual gitu ya. Nah ini dengan info di sini, info di report barang terlaris ini, kita tahu mana yang fast moving, mana yang slow moving. Tentu saja kalau yang fast moving, kita bisa atur strategi kapan kita harus restock. Seperti itu. Dan ini semua ditawarkan kemudahannya ada di accurate light. Seperti itu. Oke. Nah ini yang dinamakan laporan keuangan itu dibalik laporan keuangan ada data. Data itu untuk menjadi keputusan. Betul. Kayak gitu. Namanya teman-teman yang baru mulai ya. Ya sebenarnya kita harus bisa maju dengan cara kita rajin bikin laporan keuangan. Nah sekarang gini. Ada banyak orang bilang kayak gini Mas. Bikin laporan keuangan itu sebenarnya mulai dari mana dulu sih? Saya misalkan, wah saya baru mulai. Buat bayar parkir masih harus dihitungin sih. Terus buat beli susu anak Mas. Saya bisa dihitungin. Ribet banget sih. Ya jualan kan jualan aja. Kayak gitu. Betul. Nah cara kalau tips dari saya ini sederhana banget ya. Buat pelaku bisnis pemula atau mungkin yang sudah terlanjur jalan tapi belum lakukan pencatatan gitu ya. Dan tapi ada niat pengen scale up bisnisnya tentu ya. Ini tips saya sederhana banget. Mulai dari teman-teman memisahkan rekening pribadi sama rekening perusahaan. Mulai dari situ. Ya. Ini simple banget. Artinya ketika ini teredukasi kejadian yang tadi kita diskusikan artinya seperti kita udah dapet angka penjualan buka dari pagi sampai siang udah dapet penjualan sekian. Tapi kita pakai buat makan siang. Kita pakai buat bayar anak sekolah kayak gitu kan. Kalau itu nggak kecatat gitu ya. Kalau itu nggak kecatat sebenernya kita nggak tahu itu kalau dengan laponan keuangan kita bisa tahu mana atau berapa angka yang sebenernya wajar kita ambil. Kalau semua masih nyampur rekening pribadi sekaligus eh sorry rekening usaha nyampur sama rekening pribadi semua bayar cucilan rumah dari rekening yang masih nyampur begitu. Pada saatnya operasional perusahaan butuh dana segar katakan bayar gaji karyawan karena kita nggak catat karena kita nggak catat tau-tau kita anggap wah ini jualan nggak ada untungnya nih sebenernya bukan nggak ada untungnya tapi karena sebelumnya nggak pernah dilakukan pemisahan seperti yang tadi tuh. Makanya rekeningnya harus dipisah terus kita digaji setiap bulan. Tentu saja artinya ketika semua sudah tercatat kita juga kita tentu akhirnya punya standar berapa persen keuntungan yang boleh kita ambil buat kita betul ya. Kalau perusahaan kita bentuknya misalnya kalau sekarang masih perorangan ya tentukan saja angka yang jangan sampai mempengaruhi lebih dari 50% modal usahanya tentu saja. Angka cukupnya lah berapa? Angka cukupnya betul. Karena itu sangat penting. Kita mesti lihat yang mesti survive untuk long term itu adalah bisnis kita. Kebanyakan orang kan ya saya bisnis terus untung berapa kali ini saya habiskan semua yang saya bakar. Buat operasional nggak ada. Pokoknya stok bodo amat. Yang penting bisa cicil rumah bisa beli ini. Nah itu akibat dari kita berpikir omset itu adalah gambaran uang kita. Itu yang jadi masalah. Itu dia. Saya belajar banyak banget ibu. Teman-teman juga belajar banyak banget. Nah teman-teman jadi bisa download Accurate Lite mumpung masih gratis ya. Linknya akan saya taruh di description. Dan ini spesial ya. Saya request ya mas. Boleh. Pokoknya buat teman-teman nanti yang mau pakai Accurate Lite yang udah sebulan gratis tiap hari. Itu kan Rp200.000 sebulan. Tolong dijadiin harganya Rp400.000 per setengah tahun. Bisa nggak? Oh bisa. Bisa. Oke bisa. Jadi teman-teman tinggal pakai kode Rikohang deh ya. Ya boleh. Teman-teman kalau yang pakai gratis udah habis terus pengen langkaran tinggal pakai kode Rikohang. Itu bisa Rp400.000 per setengah tahun. Yang tadinya dari 1,2 jadi Rp400.000. Akan saya taruh semuanya di link description. Kayak gitu. Nanti kalau misalkan cocok ya tinggal biaya bulanan kan. Rp200.000 per bulan itu bisa dipakai sepuasnya. Iya. Kayak gitu. Oke. Apa pesan mas untuk menutup video kali ini? Untuk teman-teman yang baru memulai bisnis tapi bener-bener nggak peduli sama keuangan dan laporan keuangan? Mungkin teman-teman perlu sadarin bahwa kita lagi ada di trend digital yang sangat masif sekali ya. Dewasa ini. Artinya perusahaan yang tadinya sudah mature nggak menutup kemungkinan besok tutup gitu ya. Nah itu karena bisa jadi ada salah pengambilan keputusan strategis. Oke. Nah untuk mendukung pengambilan keputusan strategis di bisnis teman-teman sekalian. Tentu saja kita semua harus ngambil berdasarkan data. Data itu tersaji dalam angka di laporan keuangan. Oke. Jadi itu sangat penting banget. Jadi bukan hanya strategi marketing seberapa bagus strategi marketing seberapa hebat strategi marketing yang dijalankan. Itu juga sangat ditentukan sekali dengan seberapa rapi pembukuan yang teman-teman catat gitu. Dan itu semua harusnya tersaji dengan mudah. Oke. Semuanya tersaji dengan mudah yang akan menutup video kita kali ini. Nah Mas, Solusi UKM juga punya Instagram dan channel YouTube ya? Ada. Oke. Ya. Di Instagram itu solusiukm.com. Oke. Solusiukm. Lalu kalau di YouTube kita juga sama ya solusiukm.com. Oke. Akan saya tampilkan di sini juga. Silahkan subscribe. Oke. Jangan lupa untuk subscribe. Oke. Makasih Mas Fiki. Sama-sama Mas Riko tentunya juga. Teman-teman terima kasih juga untuk sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video saya. Supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video berikutnya. Saya Riko Wang dan Mas Fiki. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Supaya teman-teman. selamat menikmati